Halo saudara-saudariku semuanya, kembali lagi bersama saya, Bribtu Marcelino Octavianti. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar SKCK online, khususnya masyarakat Kabupaten Ketapang. Karena jika masyarakat Kabupaten Ketapang ingin membuat SKCK di Polres Ketapang, wajib mendaftar online terlebih dahulu melalui website Dilan Polres Ketapang. Baik melalui HP atau laptop, sama saja caranya. Ini saya kasih contoh jika ingin mengisi melalui HP. Kita buka Google, klik Dilan Polres Ketapang. Baik di laptop maupun di HP, caranya tetap sama ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kita scroll sampai ke bawah. Ada banyak pilihan. Kita pilih SKCK online. Nah, akan muncul pilihan lagi. Jadi, kita klik tombol biru yaitu pendaftaran. Setelah itu, kita akan mengisi data diri. Yang pertama, keperluan SKCK. Keperluannya untuk apa sih? Melamar kerja, mendaftar Polri, mendaftar TNI, calon DPR, calon KADES, calon PNS, dan lain-lain. Silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya kasih contoh. Misalnya untuk melamar kerja. Ditulis keperluannya melamar. Pekerjaan. Terus, di bawahnya nama pemohon. Nama pemohon harus ditulis nama lengkap sesuai dengan KTP. Misalnya namanya Anini Saputri. Tempat tanggal lahir harus sama dengan KTP juga. Tanggal lahir. Misalnya tanggal lahirnya 17 Agustus tahun 2000. Misalnya. Ya, seperti ini. Terus kebangsaan. Kebangsaan sudah pasti Indonesia ya. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Silahkan dipilih. Terus status perkawinan. Sudah menikah kah atau belum? Jika sudah, klik sudah. Jika belum, klik belum. Terus agama. Ada banyak pilihan agama. Sesuai agama yang dianud. Silahkan dipilih. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Penghucu, dan lain-lain. Silahkan dipilih. Sesuai agamanya masing-masing. Terus pekerjaan. Pekerjaan diisi sesuai dengan yang ada di KTP. Jika di KTP-nya masih mahasiswa atau pelajar. Silahkan ditulis. Pelajar atau mahasiswa. Walaupun Anda sudah bekerja misalnya, tetapi di KTP masih pelajar, silahkan ditulis tetap pelajar sesuai dengan KTP. Terus alamat. Alamat ini kita tulis nama jalan atau dusun. Ditulis lengkap sesuai dengan KTP. RT, RW-nya juga ditulis. RT, RW. Misalnya, RT, 002, RW, Kelurahan. Ditulis ya. Lengkap sesuai dengan KTP. Sama ya dengan Kabupatenya. Ini boleh kita copy terlebih dahulu jika alamat orang tua kita sama juga dengan kita biar nanti tidak ngetik ulang lagi. Terus nomor kartu penduduk. Nomor kartu penduduk ini adalah nick ya yang tertera di KTP yang diatasnya. Misalnya ini ditulis. Terus nomor paspor. jika ada paspor ditulis nomornya kenapa. Namun jika tidak, tidak boleh dikosongkan harus dikasih strip jika tidak ada. Begitu juga kita jika tidak ada. Silahkan dikasih strip. Terus nomor HP. Nomor HP kalian silahkan ditulis. Terus email ditulis juga. Alamat emailnya. Nah, riwayat sekolah. Ini riwayat sekolah ditulis. Yang pertama yaitu SD-nya di mana. Misalnya SDN 01 Petapang. Tahun lulus. Misalnya tahun berapa lulusnya? Tahun 2011 2011 misalnya. Terus SMP. Misalnya di mana nama sekolahnya SMP Negeri 3 ketapang. Tahun lulus 2014 misalnya. Terus SMA-nya juga misalnya SMA Negeri 3 ketapang. Sesuai SMA-nya masing-masing ya. Tahun lulus. Terus reward keempat ini adalah universitas bagi yang sudah kuliah namun jika belum silahkan dikasih strip saja. Namun bagi yang sudah kuliah silahkan diisi universitas apa tahun lulusnya tahun berapa. Lanjut ke hubungan keluarga. nama suami atau istri silahkan diisi namun jika tidak jika tidak silahkan dikasih strip semuanya untuk data diri suami atau istri. Lanjut ke poin B Bapak sendiri ya. Bapak kandung ya. Bapak kandung kita misalnya. Siapa namanya? Umurnya berapa? Agamanya apa? Silahkan dipilih. Kebangsaannya apa? Pekerjaannya apa? Pekerjaan harus sesuai dengan di KTP ya atau di KK-nya pekerjaan orang tuanya alamatnya jika alamat orang tua sama dengan kita silahkan dipaste yang tadi namun jika beda silahkan tulis juga alamat lengkapnya terus lanjut ke bawah scroll ke bawah point C itu ibu sendiri ibu kandung namanya ditulis nama lengkapnya umurnya umurnya agamanya sama seperti tadi bangsaannya pekerjaannya alamatnya alamatnya silahkan ditulis alamat lengkapnya pet PRW-nya jangan lupa ditulis terus lanjut ke poin D saudara sekandung atau tiri silahkan ditulis nama saudara kandungnya siapa nama lengkapnya terus garing umurnya garing pekerjaannya garing alamatnya terus saudara kedua ketiga keempat dan seterusnya jika tidak ada saudara silahkan di strip saja jika ada silahkan diisi terus perkara pidana apakah pernah saudara tersanggut perkara pidana jika pernah silahkan ditulis jika tidak silahkan di strip atau ditulis tidak pernah terus dalam perkara apa jika tidak pernah silahkan di strip saja pidana apa saja silahkan di strip jika tidak pernah jika pernah silahkan ditulis jangan sampai kosong ya jika tidak ada silahkan di strip terus selanjut ke poin 4 informasi lain reward pekerjaan negara yang pernah dikunjungi misalnya kerja di luar negeri jika pernah tulis di negara apa kerjaannya apa jika tidak tulis tidak pernah ya hobi silahkan tulis hobi sesuai dengan hobi kalian misalnya olahraga mancing nyanyi masak dan lain-lain sesuai dengan hobi masing-masing terus alamat yang mudah dihubungi yaitu nomor handphone di luar nomor handphone kita ya yaitu nomor orang tua nomor ibu nomor bapak nomor suami nomor istri silahkan ditulis terus sponsor jika ada sponsor silahkan ditulis jika tidak silahkan di strip jika tidak ada silahkan di strip tulis usaha jika ada usaha ditulis jika tidak silahkan di strip saja lanjut scroll ke bawah di bawah pojok sebelah kiri ada tombol warna biru yang bertulisan submit klik submit nah setelah submit akan muncul seperti ini ops kita lihat dulu di atas ini ada SKCK 00 0 0464 ini di alamatnya bisa kita copy ya kita copy dan kita tulis juga SKCK 00 0464 di alamatnya ya yang di http itu setelah sama dengan SKCK 00 0464 itu adalah nomor resi kalian silahkan dicapat di kertas atau di hp agar tidak hilang lanjut scroll ke bawah ini adalah data yang kalian isi tadi scroll sampai ke bawah lihat di bawah pojok sebelah kiri ada tombol warna biru yang bertulisan input kartu input kartu kalian klik nah lanjut lagi isi karena disini adalah input kartu silahkan nama alias ini bukan nama lengkap lagi yang kalian tulis tetapi nama panggilan atau alias silahkan tulis nama panggilan kalian apa ini tanggal KTP misalnya tanggal KTP tanggal pembuatan KTP kalian tanggal berapa itu ada di dekat tanda tangan di KTP kalian tanggal paspor tanggal paspor jika ada silahkan ditulis jika tidak ada silahkan istri kedudukan dalam keluarga silahkan ditulis sesuai dengan kakak kartu keluarga kalian jika kepala keluarga ditulis kepala keluarga jika istri ditulis istri jika anak ditulis anak kandung anak kandung misalnya terus perubahan alamat jika ada perubahan alamat silahkan ditulis alamatnya berubah kemana jika tidak ada perubahan sesuai dengan alamat yang ditulis tadi silahkan ditulis tidak ada terus disini lanjut nama suami atau istri bagi yang sudah berkeluarga silahkan ditulis nama umurnya bagi yang belum silahkan disrip saja bagi yang sudah berkeluarga silahkan isi nama suami istrinya nama bapak mertua dan umurnya nama ibu mertua dan umurnya jika tidak ada silahkan disrip jika belum berkeluarga alamat alamatnya ditulis jika belum disrip saja terus anak sadara yang menjadi tanggungan jika ada silahkan ditulis jika tidak strip alamat yang menjadi tanggungan juga begitu jika tidak ada silahkan disrip jika ada silahkan ditulis terus selanjutnya scroll ke bawah yaitu pilih file foto diri ini adalah foto yang harus kalian lampirkan foto pas foto harus berlatar belakang merah pas foto yang berlatar merah klik pilih file dimana kalian simpan file foto kalian yang berlatar merah tadi misalnya ini pas fotonya misalnya ini ya foto latar merah kalian silahkan di klik ini saya kasih contoh saja bagaimana cara masukannya pilih klik ya terus lanjut ke data anak-anak bagi yang sudah punya anak yang sudah berkeluarga silahkan ditulis anaknya siapa umurnya berapa silahkan jika tidak ada silahkan di strip di strip semua sampai ke bawah sampai 6 ini adalah 6 untuk anak jika yang mempunyai anak lebih dari 6 berarti anaknya ditulis sampai 6 saja namun jika yang belum silahkan di strip semua jangan sampai kosong lanjut ke ciri-ciri badan yang pertama rambut bisa saja rambutnya ikal lurus keriting hitam coklat kemerah-merahan dan lain-lain silahkan misalnya disini hitam lurus rambutnya terus yang kedua muka bisa oval bulat lonjong sesuai dengan muka kalian masing-masing warna kulit sawo matang kuning langsat putih silahkan ditulis sesuai kulit kalian tinggi ditulis misalnya tingginya 165 cm ditulis 165 cm cm jangan lupa ditulis tanda istimewa jika ada tanda istimewa seperti tanda lahir tompel dan lain-lain silahkan ditulis jika tidak ada di strip saja nah rumbu sidik jari jika ada silahkan ditulis rumbu sidik jari ini tertera di kartu identifikasi di bagian belakangnya silahkan ditulis bagi yang tidak ada kartu identifikasi silahkan di strip saja namun bagi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi anggota Polri TNI wajib melampirkan kartu identifikasi namun Polres Ketapang selama masa pandemi memberikan toleransi kepada masyarakat yang ingin membuat SKCK yang tidak ada kartu identifikasi saat ini pelayanan kartu identifikasi off sementara karena pandemi covid karena pengambilan rumus sidik jari bersentuhan kulit tangan jadi tidak ada pelayanan untuk rumus sidik jari namun khusus untuk yang mendaftar Polri dan TNI wajib melampirkan kartu sidik jari jadi untuk saat ini pelayanan kartu sidik jari dibuka untuk yang mendaftar Polri dan TNI saja bagi yang tidak ada yang lamar kerja silahkan di strip saja terus lanjut ke bawah data lain-lain catatan kriminal yang ada jika ada tulis apa kriminal yang anda lakukan jika tidak tulis tidak ada begitu juga bawahnya jika ada tulis ada apa saja jika tidak strip saja lanjut scroll ke bawah kepala kepolisian ini adalah nama kepala kepolisian Resor Ketapang Kapolres Ketapang AKBP Kureyantono S.T.I.K.M.H AKBP Kureyantono S.T.I.K.M.H ingat lihat lagi di atas nomor resi kalian sudah kalian catat belum tadi diingat yang paling ujung lihat alamat di atas SKCK 000 4 6 4 itu adalah nomor resi kalian kalian copy terlebih dahulu setelah itu kalian catat juga di kertas atau di hp agar tidak hilang terus klik tombol di kiri bawah tombol submit kalian klik oke berhasil kartu tik berhasil di input berarti dinyatakan kalian sudah mengisi data klik oke untuk memastikan kalian sudah mengisi apakah data kalian sudah terisi kalian ketik di sini tadi nomor resi kalian SKCK berapa tadi 00 00 464 klik submit terus lengkapi data anda oke kita lihat akan muncul seperti ini data kalian yang sudah terisi berarti sudah masuk scroll ke bawah lihat lagi sampai ke kartu tiknya klik ke pojok kiri paling bawah yang warna hijau tombol data kartu tik klik kita cek apakah sudah masuk oh sudah masuk ya ini adalah fotonya ini saya kasih contoh foto tadi fotonya harus latar merah ya nah sudah masuk berarti data kalian ya selesai berarti data kalian sudah masuk dan begitulah cara atau tutorial bagaimana cara mengisi SKCK online